Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muarini Haryanti dari Pendidikan Biologi 3 akan menjelaskan artikel tentang teknik kultur jaringan anggrek di pembudidayaan Anggrek Widoro Kandang, Yogyakarta Baiklah langsung saja saya akan menjelaskan sejarah kultur jaringan Menurut Suryawinoto, kultur jaringan dalam bahasa asing disebut sebagai tisu kultur Kultur sendiri berarti budidaya dan jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama Maka kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya Selanjutnya yaitu taksonomi dan morfologi anggrek Anggrek ini merupakan tanaman dari keluarga Oshida Cie banyak terdapat di Indonesia sekitar 2000-3000 jenis dan 700 genus Seperti tanaman lainnya, anggrek mempunyai bagian-bagian seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah Dasar teori yang digunakan dalam pelaksanaan teknik kultur jaringan adalah teori totipotensi yang dikembangkan oleh Selengden dan Si Wan yang menyatakan bahwa setiap sel mempunyai kemampuan totipotensi Dalam pelaksanaannya, dijumpai beberapa tipe kultur yaitu kultur biji, kultur organ, kultur kalus, dan kultur suspensi sel Dan berikut ini hasil dan pembahasan dimulai dari kondisi umum lokasi sejarah singkat berdirinya Widoro Kandang Widoro Kandang berdiri sekitar tahun 1980 Kapan tempatnya kebun Widoro Kandang berdiri kurang dapat dipastikan? Hal ini karena keberadaan Widoro Kandang saat ini baik kebun maupun laboratoriumnya dibangun sedikit demi sedikit Meskipun demikian, sudah sejak tahun 1975 Bapak Arya Wisnu Tama gemar menanam dan memelihara anggrek Hobi merupakan modal awal dari berperan sangat besar dari berdirinya Widoro Kandang ini Kemudian, administrasi dan manajemen Widoro Kandang Fungsi kebun di Widoro Kandang adalah sebagai usaha sampingan dengan status kepemilikan adalah milik sendiri Jadi, sistem administrasinya belum dikeluarkan dengan baik sehingga beberapa modal yang telah dikeluarkan pengeluarannya dan pendapatan dari Widoro Kandang belum dapat diketahui dengan pasti dan tidak dapat diperkirakan Hal ini mengingat pula bahwa Widoro Kandang dibangun sedikit demi sedikit Berikut urayan kegiatan Kultur jaringan dalam bahasa asing disebut sebagai tisu kultur Setiap pembudidayaan anggrek pasti ingin memperoleh hasil yang sangat maksimal atau memuaskan dalam kondisi tanaman sehat atau prima Untuk mendukung keberhasilan budidaya anggrek maka perlu diketahui beberapa faktor antara lain, kondisi lingkungan yang sesuai pelaksanaan dengan benar dan perawatan secara tekstur atau teratur Budidaya anggrek tidak lepas dari teknik kultur jaringan begitulah yang dilakukan oleh Bapak Arya Wisnu Utama selaku pemimpin Widoro Kandang ini Yang selanjutnya yaitu pembahasan Perbanyakan tanaman anggrek secara kultur jaringan meliputi tahap-tahap sebagai berikut yaitu mempersiapkan botol-botol kultur Botol-botol ini digunakan untuk kultur anggrek biasanya menggunakan botol bekas Saus tomat yang ujungnya ditutup oleh karet dengan satu lubang di tengahnya Berikut selanjutnya yaitu pembuatan media kultur Keberhasilan dalam penggunaan metode kultur jaringan sangat bergantung pada media yang digunakan Media kultur jaringan tanaman menyediakan hanya untuk tidak hanya untuk unsur haram makro dan mikro tetapi sumber karbohidrat yang pada ununya berupa gula menggantikan karbon yang biasanya dihasilkan dari atmosfer sebagai proses fotosintesis Hasil yang lebih baik dapat dijangkau atau diperoleh bila keadaan media tersebut ditambahkan vitamin-vitamin asam amino solid zat pengantar tubuh atau ZPT Selanjutnya yaitu pemilihan bahan tanam atau X-Plan Sebelum melakukan pekerjaan kultur jaringan ada beberapa tahap yang harus diperhatikan antara lain persiapan dan pemilihan bahan tanam atau X-Plan X-Plan merupakan faktor penentu dalam keberhasilan yang menjadi bahan dasar dalam pembentukan kalus atau bentuk awal calon tunas yang kemudian mengalami proses perlengkapan bagian tanaman seperti daun, batang, dan akar Pemilihan X-Plan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil atau keragaman bibit dalam jumlah besar dan waktu yang relatif singkat Kemudian sterilisasi ini segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril yaitu laminar airflow atau ENSKAS dan menggunakan alat-alat yang juga steril Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada perlengkapan yang digunakan Teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril Steril merupakan salah satu prosedur yang digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme Kemudian tahapan yang terakhir yaitu penanaman X-Plan menanam atau menabur X-Plan Biji anggrek harus dilakukan di dalam laminar airflow dengan kondisi aseptik Sebelum bekerja di dalam ruangan penabur tangan harus menggunakan sarung tangan yang yang terbuat dari latex yang dibasui oleh dibasui dengan alkohol 70% X-Plan yang sudah dipilih kemudian disterilkan dahulu dengan alkohol 70% dibakar dengan lampu spirtus dan dimasukkan ke dalam larutan klorok Setelah dicuci dengan air steril X-Plan dari buah anggrek ini kemudian dibelah dengan menggunakan scalpel dan biji-bijinya dikeluarkan dari kulit buahnya ditaruh di spetridis Baiklah selanjutnya yaitu kesimpulan dalam teknik perbanyakan anggrek dengan biji secara kultur jaringan sangat dibutuhkan suatu keahlian khusus secara ketelitian dan kecermatan untuk meminimilasi kekurangan dan kegagalan karena kegiatan ini merupakan kegiatan bersifat aseptik sehingga kemampuan individu sangat diutamakan Perbanyakan anggrek ini di Widoro Kandang ini secara kultur jaringan meliputi tujuh tahap yaitu tahap persiapan botol pembentukan media sterilisasi alat bahan dan media pemilihan explain dan penanaman explain pengakaran dan aklimatasi Demikianlah penjelasan dari saya Wassalamualaikum